Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Kita akan bahas tentang hal-hal apa saja yang menjadi pemicu kewirausahaan. Dalam pertemuan ini, kita akan lihat bagaimana proses kewirausahaan itu terjadi. Di mana di dalamnya tentunya ada faktor-faktor pemicu kewirausahaan. Menurut David McClellan, kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap-sikap nilai, dan status kewirausahaan. Di sisi lain, perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain hak kepemilikan, kompetensi, dan insentif, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan. Ada model proses kewirausahaan yang dapat dilihat dalam tampilan ini, di mana inovasi ini diawali oleh kejadian pemicu. Adanya kejadian pemicu yang selanjutnya diimplementasikan dan menjadi pertumbuhan, misalkan dalam usaha ataupun dalam upaya kewirausahaan. Secara pribadi, inovasi ini dilihat dari adanya pencapaian locus of control, di mana di dalamnya juga ada toleransi terhadap penyelesaian berbagai masalah, pengambilan resiko, dan nilai-nilai pribadi, serta dukungan pendidikan dan keagamaan. Ini juga mendukung kejadian dan menjadi kejadian pemicu yang tentunya berkaitan dengan analisis pribadi, berkaitan dengan pengambilan resiko dan ketidakpuasan. Adanya ketidakpuasan ini juga berhubungan dengan komitmen apa atas kejadian itu. Dan pengaruh pendidikan serta usia. Dalam hal sosiologi yang berpengaruh pada kejadian pemicu dan implementasi, dipengaruhi oleh jaringan kelompok, orang tua, keluarga, dan model peranan. Ada juga peran pribadi berkaitan dengan sifat kewirausahaan, kepemimpinan, dan visi sebagai manajer dan memiliki komitmen, sehingga mampu mengimplementasikan dan membuat pertumbuhan usaha. Dalam organisasi juga memiliki pengaruh dalam konteks kelompok, strategi, struktur, dan budaya serta produk yang menjadi barang yang diupayakan pertumbuhannya. Inovasi juga secara eksternal didukung oleh lingkungan, baik dalam hal peluang, model peranan, aktivitas. Selain itu juga lingkungan berpengaruh pada kejadian pemicu dan implementasi, terutama dari sisi kompetisi, sumber daya yang ada, inkubator, upaya untuk memastikan adanya inovasi-inovasi baru, sehingga secara kondisi bisa memelahirkan hal-hal yang baru dalam kewirausahaan. Di sisi lain, lingkungan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah juga berpengaruh, serta adanya persaingan, pelanggan, pemasok, dan investor atau bankir. Ini juga mempengaruhi dalam konteks pengaruh eksternal. Ada ciri-ciri penting tahap pemulaan dan pertumbuhan kewirausahaan. Berdasarkan penelitian, terhadap usaha kecil, diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan usaha kecil memiliki tiga ciri, yaitu tahap imitasi, dan juga tahap duplikasi serta pengembangannya, dan tahap menciptakan sendiri barang dan jasa baru yang berbeda. Ada pun langkah menuju keberhasilan kewirausahaan secara bertahap dilihat dari adanya ide, adanya kemampuan atau kemauan yang disertai kemampuan, semangat dan kerja keras, serta loyalitas dan tanggung jawab. Ini yang menjadi pegangan seorang wirausahawan mampu mengendalikan atau menumbuhkan usahanya. Selain itu, faktor penyebab keberhasilan dan kewirausahaan juga harus dicermati. Dalam hal penyebab kewirausahaan, diantaranya kemampuan dan kemauan, serta tekad yang kuat diikuti oleh kerja keras. Selain itu, adanya kesempatan dan peluang. Ada pun kegagalan kewirausahaan, biasanya disebabkan tidak adanya kompetensi dalam manajerial atau pengelolaan, kurang pengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, atau juga lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusahaan, dan tidak memiliki kemampuan dalam melakukan transisi kewirausahaan, berkaitan dengan perubahan yang terjadi. Keuntungan dan keurugian berwirausaha. Dalam hal keuntungan, adanya otonomi, otoritas penguasaan atas apa yang mau dilakukan. Lalu tantangan awal menjadi hal tersendiri dalam menjalani kehidupan, berkaitan juga dengan kontrol fisik. Jadi secara fisik, kita yang menentukan. Secara tantangan, kita yang juga dapat memilih. Ada pun kerugiannya, ada pengorbanan personal, beban tanggung jawab yang lebih besar terhadap diri sendiri, dan juga margin yang relatif lebih kecil dan adanya kemungkinan kegagalan. Kewirausahaan tentunya harus didukung oleh apa yang disebut kreativitas dan inovasi. Apa yang membedakan keduanya? Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Menurut Roger Van Och, ada halangan bagi kreativitas, yaitu mencari satu jawaban saja yang tepat atau fokusnya terlalu berpikir logis, terlalu mengikuti aturan, terlalu terus menerus bersifat praktis, memandang permainan sebagai hal yang tidak berguna, menjadi terlalu terspesialisasi, menghindari ambiguitas, dan takut kelihatan tidak pintar atau tolol misalkan. Takut salah dan gagal. Percaya bahwa saya ini tidak kreatif. Di sisi lain harus dipahami bagaimana membentuk kreativitas. Ada proses kreatif, di mana semuanya harus diawali dengan persiapan yang matang, investigasi atau penyelidikan yang baik, transformasi atau perubahan, inkubasi atau penetasan dari segala ide, iluminasi atau penerangan terhadap upaya optimalisasi dari penetasan itu sendiri, dan juga verifikasi atau pengujian terhadap produk atau ide yang akan dijalankan. Lalu juga tak lepas dari pentingnya implementasi dan penerapan dari proses kreativitas itu sendiri. Dalam hal inovasi, ini dipahami sebagai kemampuan menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan orang-orang. Pengertian inovasi yang positif dalam hal ini merupakan kemampuan atau daya upaya kita sebagai umat manusia untuk menciptakan sebuah produk atau karya yang baru untuk keberhasilan hidup baik untuk diri saya sendiri maupun untuk lingkungan sosial atau masyarakat yang ada di sekeliling kita. Ada beberapa syarat inovasi yang bisa dikatakan baik dan positif, yaitu yang memiliki elastisitas yang tinggi untuk berpikir secara luas dengan batasan-batasan norma tentunya dan agama agar tidak terlalu jauh dari jalur yang benar. Lalu yang kedua, syarat inovasi itu adanya produktivitas yang tinggi yaitu dapat menciptakan segala sesuatu yang baru tanpa henti, tetapi tetap dalam batasan-batasan normatif. Lalu juga adanya sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya sehingga keberadaan kita dirasakan manfaatnya. Dan yang terakhir, adanya originalitas yang tinggi dengan tidak mencuri dan mengakui kreativitas orang lain serta benar-benar baru dari pemikiran kita. Selanjutnya bagaimana menakar keberhasilan inovasi tentunya diawali dari pemahaman tentang bagaimana tahapan penemuan ide. Inovasi yang hebat berangkat dari ide inovasi yang hebat juga. Itulah keyakinan dari sebagian besar penginovasi dan kebanyakan literatur inovasi. Dan harus diingat, satu ide yang hebat berasal dari begitu banyak ide yang juga tidak kalah hebatnya. Dan ide-ide hebat tersebut bukanlah sesuatu yang diperoleh secara acak. Ide inovasi harus diupayakan dan tidak gratis tentunya. Lalu takaran kedua adalah tahapan realisasi ide itu sendiri. Setelah mendapatkan ide inovasi yang tepat, tantangan berikutnya bagi penginovasi adalah bagaimana mengkonversi ide tersebut menjadi sebuah konsep produk yang tepat. Misalnya ide inovasi yang dalam mengembangkan mobilistik nasional. Berbagai prototipe mobilistik, kayak sendiri sudah diperkenalkan secara fungsional, memang sudah harus menjanjikan kualitasnya. Dan ada ukuran prototipe awal. Di sisi lain, tentunya ada tantangan berikutnya, yaitu memfinalisasi konsep produk yang tepat untuk penggunanya. Tepat secara performa, keandalan, kemampuan penggunaan, ergonomis, indah, dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan implementasi itu sendiri. Inilah tantangan berat penginovasi yang harus mampu menghadirkan konsep produk yang memenuhi aspek fungsional dan emosional secara tepat bagi masyarakat penggunanya. Di tahap inilah, penginovasi seringkali menemukan kesesatan, dalam arti tidak menemukan titik temu. Lain sekian pencarian konsep diawali dengan ketidakjelasan yang tinggi. Ini hal-hal yang menyebabkannya. Berbagai praktik inovasi terbaik menunjukkan pencarian konsep terbaik dilalui secara eksperimental. Ada prinsip to head are better than one, menjadi pegangan. Inovasi bukanlah pekerjaan jenius sendirian. Pekerjaan inovasi membutuhkan tim pengembang produk yang multidisipliner. Ada praktik concurrent engineering di mana kita bisa duduk bersama dalam mengonsepkan sebuah produk inovatif yang menjadi pilihan. Yang penting tujuannya jelas, yaitu menghasilkan konsep inovasi yang siap direalisasikan dan tentunya dikomersialkan. Kesimpulannya, sukses kewirausahaan akan tercapai apabila seseorang berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru. Demikian, pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.